Salam Satu Jiwa Arema Perombakan struktur manajemen Arema FC segera dilakukan di awal membentuk tim pemulihan Arema. Perombakan bertujuan membentuk klub lebih profesional selain menata struktur klub yang kini banyak yang lowong. Terlebih Gilang Widya Pramana sudah menanggalkan posisi presiden klub, artinya tim pemulihan nanti harus memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola sepak bola. Ya, melansir dari Malang Puskomedia Jumat 4 November 2022, mantan sekjen PSSI Ratu Tisa Destria disebut-sebut masuk dalam tim yang akan segera dibentuk. Silakan publik bisa mengusulkan nama-nama tokoh nasional sepak bola, ini semua bertujuan bukan hanya untuk jangka pendek, namun bersifat jangka panjang. Agar Arema FC memiliki klub yang memiliki tata kelola modern dan sesuai berbagai regulasi aturan di sepak bola, kata Komisaris Arema Tatang Dwi Arifianto. Dari beberapa nama, mantan sekjen PSSI itu paling dijagokan, jika tak ada perubahan, nama wanita berparas cantik itu tinggal diumumkan ke publik soal kemampuan, tak ada yang meragukan seorang Ratu Tisa. Sementara itu, manajemen PSSI dan Persebaya melakukan pertemuan yang menghasilkan pernyataan bersama sebagai bentuk respon atas surat dari PT LIB. Di antaranya adalah menentukan komposisi direksi PT LIB baru, direksi baru ini bersifat sementara yang bertugas untuk menutaskan Liga 1 sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menentukan lanjutan Liga 1 dengan tetap mempertahankan format home away serta dihadiri oleh penonton. Sementara terkait perizinan Liga 1, Menpora Yenudin Amali mengatakan memang menjadi pemenang pihak kepolisian. Namun, Menpora menilai ada kemungkinan besar kompetisi Liga 1 dilanjutkan tanpa adanya penonton. Kalau polisi sudah bilang boleh, nanti akan ada rapat koordinasi lagi. Dan bila nanti Liga 1 berjalan lagi, saya rasa masih tanpa penonton. Katanya seperti dikutip dari indospot.com Dan bagaimana komentar Anda, salam satu jiwa, arema.